Sebuah truk tangki bermuatan bahan bakar minyak di kota Majia, Nigeria meledak pada Rabu waktu setempat. Akibat insiden itu, 147 orang dinyatakan tewas. Kobaran api membumbung tinggi ke udara setelah truk tangki bermuatan bahan bakar minyak meledak. Insiden ini terjadi di pusat kota Majia, Nigeria pada Rabu malam waktu setempat. Sebelum meledak, truk tangki ini terguling karena sopir tidak bisa mengendalikan kemudinya. Warga sekitar yang mengetahui insiden ini pun langsung berebut menampung tumpahan bahan bakar minyak. Namun, tak lama berselang, ledakan dasyat pun terjadi. Akibat insiden ini, 147 orang dinyatakan tewas. Selain menyebabkan korban jiwa, insiden ini juga melukai puluhan orang lainnya. Juru bicara kepolisian setempat mengatakan, truk tangki tengah melakukan perjalanan dari kota Kano menuju negara bagian Nyubi setelah akhirnya terbalik di wilayah Majia. Sejumlah korban tewas yang merupakan warga sekitar pun dimakamkan secara massal oleh pemerintah setempat. Kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti insiden yang menewaskan ratusan korban jiwa ini. Dari Majia, Nigeria, NTV, melaporkan.